Ya pemirsa dalam meningkatkan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di bulan suci Ramadan kali ini, Masjid Al-Muhajirin Perumahan Mutiara Hijau Senin Subuh melakukan tausia bersama Ustadz Haji Abdul Somad. Pada bulan suci Ramadan kali ini, Masjid Al-Muhajirin Perumahan Mutiara Hijau Kota Jambi melaksanakan tausia subuh bersama Ustadz Haji Abdul Somad pada Senin 4 April 2022. Tausia yang disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Somad ini didengarkan dan disimak dengan hikmat oleh masyarakat sekitar Perumahan Mutiara Hijau. Penasehat pengurus Masjid Muhajirin Syahran Jailani mengatakan bahwa dirinya mewakili pengurus masjid dan para jamaah sangat bahagia atas kedatangan Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Muhajirin tersebut. Mendapat keberkahan dan hadirnya Ustadz Prof. Somad yang telah memberikan tausia kepada Ustadz Haji Abdul Somad yang intinya mengajak kepada Ustadz Haji Abdul Somad untuk menjadikan benar-benar Allah ini benar-benar keberkahan dan ampunan. Dan semoga dan yang tahu siap tadi mengingatkan kita, terutama jamaah Ustadz Al-Muhajirin, untuk senang biasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Ustadz Haji Abdul Somad dan menjaga selatu rahmi. Dalam tausianya, Ustadz Haji Abdul Somad menyampaikan beberapa hal penting mengenai arti Ramadan dan mengenai kehidupan di dunia ini. Sementara itu, Raflis selaku ketua pengurus Masjid Al-Muhajirin menyampaikan bahwa tausia ini bertujuan untuk membangun mental dan fisik masyarakat untuk lebih kuat dalam menjalankan ibadah Ramadan kali ini. Raflis juga menyampaikan dirinya dan pengurus Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Kita membangun masjid bukan secara fisik saja, tapi ada yang lebih penting itu mental, sekretual, rohani pada masyarakat, itu lebih penting kepada pengurus masyarakat. Kemudian, kita juga berterima kasih kepada Ustadz Haji Abdul Somad yang telah diberikan dengan kita dalam acara pausia ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh siapapun yang terlibat dalam perjalanan acara ini. Dan makna ibadah adalah ketika kita mampu menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah ibadah. Sandi Jek TV melaporkan.